Itu salah satu penyebab faktor terjadinya bonsai kelapa daunnya melangkung atau biasa disebut bimbal Halo, sebar bonsai kelapa semuanya Kembali lagi di channel Pandu Trans BC Yang saya memberikan berbagai tip dan cara sebetulan bonsai kelapa Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana daun bonsai kelapa kita menjadi seperti ini Menjadi gimal seperti yang biasa dibilang menjadi gimal atau melangkung ke bawah atau bersamping Faktor utama adalah perawatannya Ini kurang perawatan pada saat saya tapis, kita tidak melakukan saya tapis dan nyarang kita melakukan saya tapis atau pemangkasan pada pelepah Oke Itu salah satu penyebab faktor terjadinya daunnya melangkung atau biasa disebut bimbal Oke Dengan terjadinya melangkungnya pada daun bonsai kelapa Terjadilah satu keunikan Tidak seperti biasanya Menyulang tinggi Dan ini Hanya melangkung ke bawah Ini jarang perawatan Makanya terjadinya seperti ini Dan faktor yang kedua adalah Biasanya kita melakukan Depas ekstrim untuk mendapatkan hasil daun yang kerdil Itu faktor yang kedua biasanya Dan kita Tidak melakukan saya tapis dan pemangkasan Dan akhirnya daun seperti gimal Atau melangkung ke bawah Atau melingkar-lingkar Seperti ini Dan faktor yang ketiga adalah Mereka saat kita Membuat Bonsai kelapa berjalan Dan Tidak berhasil alias gagal Dan ini akan jadi seperti ini Salah satu Tunasnya akan melangkung ke bawah Dan tidak seperti Bonsai kelapa lainnya yang dilakukan Dan sayangnya Saya akan memperawatan pada Bonsai kelapa daun Melingkar atau gimal ini ya Bah yang ini Perlu kita pangkas Supaya daunnya tidak gimalan dia Perluannya akan melambar Bila kita biarkan melangkung seperti ini Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan Setelah cukup bersih ini Saya tapis dan pemangkasannya Bisa dilihat Mudah-mudahan Setelah kita menambah pemangkasan Dan saya tapis Akan kembali lagi Seperti semula Pertumbuhan dari Bonsai kelapa ini Itulah salah satu penyebab faktor terjadinya Bonsai daun Bonsai kelapa kita Menjadi gimal ya Nah ini Tunas yang muda Sudah kita sayat Pelepah yang di bawahnya Mudah-mudahan dengan ini Kembali lagi tumbuh tinggi Oke hanya segitu video dari saya Semoga bermanfaat Dan saya ucapkan banyak Terima kasih Salam Bonsai kelapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.